Ratusan prajurit TNI dari Yonif 721 menjalani tes urin secara mendadak di Aula Markas Kompi 721 Makasau Majene, Sulawesi Barak. Tes urin ini merupakan agenda rutin jajaran TNI, guna mengantisipasi adanya keterlibatan prajurit dalam penyalahgunaan narkoba. Sebanyak 100 prajurit TNI yang bertugas di Satuan Kompi 721 Makasau Majene menjalani tes urin secara mendadak yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Majene, Sulawesi Barak. Sebelum menjalani tes narkoba, mereka terlebih dahulu diberi penyuluhan tentang bahaya narkoba. Usai mengikuti penyuluhan, satu persatu prajurit ini kemudian didata dan diambil sampel urinnya untuk dilakukan pemeriksaan. Tes urin terhadap prajurit TNI Yonif 721 ini merupakan agenda rutin jajaran TNI, guna mengantisipasi keterlibatan prajurit dalam peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Pasir Intel Kompi Senapan B Yonif 721 Makasau, Lidda Rendi Agung mengaku, akan menidak tegas jika ada prajurit Yonif 721 yang terlibat penyalahgunaan narkoba. Di sini kita bekerjasama dengan Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala BNK Kabupaten Majene. Apabila nanti ada anggota yang terindikasi, kami akan tidak lanjuti, dan bekerjasama kita koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Hasil tes urin ini rencananya akan segera diserahkan oleh Badan Narkotika Kabupaten kepada Komandan Kompi Senapan B Yonif 721 Makasau Majene untuk diumumkan. Dan apabila terdapat diantara prajurit yang positif menggunakan narkoba, maka akan diproses sesuai aturan hukum yang berlaku. Dari Kabupaten Majene, Ali Mutar, Ainews melaporkan.